Kali ini aku mau buat kue bolu pandan yang mini Ini bisa dijual seribuan 2 telur dapatnya 50 bis Wow banyak banget kan Nah kalau penasaran Gimana cara buatnya dan apa saja resepnya Simak terus video ini sampai selesai Pertama-tama oles dulu cetakan loyangnya Untuk cetakannya aku beli di online Kalau sudah sisihkan dulu 60 ml santan instan Aku pakainya kara Ini yang ukuran kecil ya Kalau mau pakai santan yang murni juga bisa 85 ml air suhu ruang Jadi total santannya ini 150 ml Atau 150 gram sama aja ya Kalau nggak ada mil pakai timbangan Pecahkan 2 butir telur suhu ruang Kalau bisa pilih telur yang agak besar 150 gram gula basir Mixer dengan kecepatan full Sampai mengembang putih, kental dan berjejak Nah ini aku kelupaan pakai SP-nya Kok ya bisa ya ini kelupaan Kok nggak ngembang-ngembang Oh ternyata SP-nya lupa Jadi masukkan 1 sendok teh SP Mixer lagi sampai mengembang Adonan telurnya sudah mengembang putih dan kental Seperti yang dilihat ya di video Selanjutnya ini masukkan Ini masukkan 1,4 sendok teh vanili Guna vanili untuk menghilangkan bau amis pada telur Sejumpet garam 10 gram susu bubuk 10 gram maizena Setengah sendok teh baking powder 150 gram tepung terigu Pakainya pro sedang Atau kalau pakai mereknya Tepungnya itu segitiga biru Mixer dengan kecepatan paling kecil Sebentar saja Asal rata Selang-seling ya Selanjutnya Masukin santan Jadi Masukin santan Masukin tepung Santan Tepung lagi Santan lagi Selang-seling gitu Mixer-nya dengan kecepatan paling kecil saja Sebentar-sebentar Tentu mixernya Jangan over-mix Nanti kuenya bantet Sudah selesai mixernya Hasil adonannya seperti ini Masih tetap mengkilat Putih dan kental Pasta pandan secukupnya Aduk pelan sampai rata Kalau mau pakai daun pandan juga Air daun pandan itu juga boleh Tapi aku kurang suka ya Jadi aku makanya pasta pandan Masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan Cetakan sebelumnya sudah dikasih dengan olesan minyak Agar nanti saat kuenya sudah masak itu mudah mengeluarkannya Jangan sampai full ya Ini ngasih adonannya Karena nanti adonan akan mengembang Kalau cetakan yang agak besar seperti ini Pakainya 3 sendok makan adonan Sebelumnya kukusan sudah dibanaskan Kalau air kukusan sudah mendidih Masukkan kue dan kukus selama 15 menit Gunakan api kecil cenderung sedang Jangan pakai api besar Pakainya api kecil saja Kalau pakai kukusan yang bulat Tutupnya itu harus dikasih dengan kain bersih ya Agar air kukusan tidak jatuh langsung ke kue Setelah 15 menit kuenya sudah masak Langsung saja diangkat Atau kalau mau lihat kematangannya Bisa tes tusuk pakai tusuk lidi Kalau tidak ada yang lengket lagi Berarti kuenya sudah masak Kuenya sudah dingin Keluarkan dari loyang Saat mengeluarkan dari loyang juga mudah sekali ya Mengeluarkannya Tidak pakai tenaga Terus ini sebenarnya kuenya masih agak-agak panas Harusnya tunggu kuenya dingin dulu Baru dikeluarkan dari cetakan Tapi karena aku tidak sabaran Jadi langsung aku keluarkan Saat kuenya masih hangat-hangat gitu Agar kuenya kelihatan lebih cantik Yang tidak polosan Dikasih saja dengan buttercream Sedikit saja Hanya untuk pemanis gitu Tambahkan lagi dengan selai coklat Atau kalau mau slice strawberry juga bisa Pokoknya sesuai selera teman-teman saja ya Mau pakai apa saja boleh Untuk lebih-lebih cantik lagi Ini aku pakaiin Dengan sprinkle warna-warni ya Kue juga mau dibedakin ya Sama dengan orang Sama dengan kita Jadi orang itu lebih tertarik untuk beli Kalau untuk jual Satu resep ini menghasilkan 50 piece Itu sesuai dengan cetakan ya Kalau cetakan kecil yang seperti ini Bisa dapatnya 50 Tapi kalau agak besar Paling di bawah 50 Jadi itu sesuai cetakan yang kalian pakai Untuk pakai resep ini nih Memang benar-benar enak loh Oh enggak bohong Benar-benar lembut Enak Pokoknya Rekomen untuk kalian buat Coba deh kalian buat Terus Jangan lupa ya Komen di bawah Kalau suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Nyalakan tombol lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru Like dan komen Semoga resep ini bermanfaat untuk semuanya